Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys kali ini saya mau berbagi cara ya cara mengganti mereplace skin atau livery game ETS2 ya tentunya mode counter by mas speedot teman-teman bagi yang belum tahu silakan lihat sampai selesai biar enggak gagal paham pertama yang teman-teman siapin adalah skinnya ya tentunya yang berformat dds bagi yang belum tahu silakan check saya di video yang lain cara membuat apa namanya livery performa dds ya kali ini saya mau buat tutorial mereplace livery ya pertama-tama teman-teman yang butuhkan adalah file dds-nya kita sendiri kemudian file base-nya moodnya ya kali ini saya contohkan ini saya buatkan folder ini biar gampang ya biar gampang jadi biar gampang tentunya saya buat folder isinya adalah basicnya ini ya yang yang nantinya isinya banyak macam-macam ada scotlet ada sticker dan lain-lain dan tentunya ini dia skin yang udah saya convert menjadi dds yang tadinya berformat BMP atau PNG atau yang lain pertama-tama ini siapin dua ini ya kemudian Hai kemudian Hai buka foldernya order ini bestnya basicnya ini klik dua kali tentunya teman-teman harus ini dulu ya punya winrar ya kalau nggak ada ya susah klik dua kali aja kemudian cari folder vehicle yang ini ya klik dua kali kemudian truck kemudian upgrade Hai Scroll kebawah Hai cari yang folder skin nah kemudian pilih terserah teman-teman mau diganti yang counter atau yang nmr kali ini saya mau mengganti kantor tentunya kita ganti yang kantor buka klik dua kali nah ini dia ini adalah livery bawaannya ya kemudian file dds yang tadi yang mau kita replace kit ini ubah namanya terserah menjadi apa aja mau anti gosip mau viral mau lintang mau opap poliswomen rebecca atau yang lain ubah dulu ya ke salah satu ini ya Hai harus disamakan namanya disamakan yang kira-kira mau diganti aja misal saya mau mengganti opa maka namanya harus opa kemudian tinggal drag aja ini file ini drag ke sini kalau muncul seperti ini klik ok aja lah nah otomatis dia sudah masuk di sini mengganti ini kalau ukuran ini tergantung kalian membuatnya ya tergantung comfortnya kalau udah-udah seperti itu kita close aja udah selesai ini akan udah masuk sini ini tinggal kita copy kan ke gamenya ya file dokumen di game ini bisa saya besarkan dulu ini klik kanan copy atau cd keyboard kemudian masuk ke kan ini udah di copy ya masuk ke folder dokumen klik dua kali kemudian Eurotruck simulator klik dua kali kemudian kemudian ke folder mode kalian copy paste kan aja disini dua kali klik kanan paste replace the file is destination ya nah ini udah selesai seperti itu tinggal kalian dan apply aja di gamenya sesuai game masing-masing nah seperti itu tutorial sederhana semoga bermanfaat ada kurang lebihnya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh